hai semua sebelum kita mulai siapkan benang rajut polycherry kemudian hapen nomor empat lalu ada kancing kemudian gunting dan juga korek api atau korek gas mari kita mulai tutorialnya buat simpul awal dengan melingkarkan benang pada jari bentuk menyelang maksukan hapen dari bawah benang dan tarik keluar kemudian tarik benang yang panjang lalu buat tusuk rantai atau chain dengan jarak kait benang dan tarik keluar kait dan tarik keluar ulangi langkah tersebut sebanyak 45 kali atau 45 kali setelah selesai kita akan isi setiap lubang dengan satu double crochet dengan cara skip dua rantai kemudian mulai di rantai yang ketiga isi dengan masing-masing satu double crochet atau sebanyak 42 kali selamat menikmati selamat menikmati setelah 42 dc akan ada sisa satu lubang pada lubang tersebut isi dengan 3 double crochet sekaligus setelah selamat menikmati pada sisi sebaliknya isi setiap lubang dengan satu double crochet atau sebanyak 41 dc terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan mengisi setiap lubang dengan satu single crochet di seluruh lubang pada konektor masker ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tambahkan satu rantai kemudian sisakan benang untuk menjahit kancing baru dipotong menggunakan korek api buat juga pengenit kancing di sisi lainnya dengan cara yang sama lalu pasang kancing bisa menggunakan jarum jahit atau dengan cara manual seperti di video menggunakan bantuan hakpen dan di tali manual dengan tangan lalu potong sisa benang menggunakan gunting dan sisa serabut benang kita lapikan dengan dibakar menggunakan korek api lakukan cara yang sama untuk memasang kancing di sisi yang satunya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati